Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Dia menggelakir makan burger Seorang gelandangan Dan gelandangan itu terkejut Ketika melihat foto orang tuanya Hidup ini penuh dengan hal-hal Yang tak terduga Dan dicatat dalam berbagai cerita Beberapa diantaranya bahkan Membuat anda berseru Ah yang benar Masa sih bisa kebetulan begitu Kata Jimmy Chavazos Dari Brownsville, Tekas Mengalami kejadian yang luar biasa Kemudian dia memostim pengalamannya itu di Facebook Dan orang-orang merasa sangat tersentuh Setelah membacanya Ceritanya berawal dari suatu malam Yang membuatnya tidak bisa tidur malam itu Jimmy Berencana pergi ke rumah kontrakan Karena tidak bisa tidur Begitu masuk ke mobil Dia langsung teringat dengan ayahnya Yang baru meninggal Ayahnya semasa hidup Dan masih tercium aroma ayahnya di dalam mobil Yah malam ini Aku akan mengendarai pickupmu Aku sangat merindukanmu ayah Gumam Jimmy Setelah tiba di rumah kontrakan Jimmy mulai membersihkan sampah Saat itu seorang pria yang compang camping Berjalan ke arahnya Dan berkata Bahwa dia ingin membawa Jimmy Membersihkan rumahnya Tidak ada maksud lain Pria itu bernama Oscar Tidak punya rumah Biasanya menginap semalam di sebuah gereja Jimmy membiarkan dia membantunya Membersihkan sampah Setelah selesai Keduanya pergi makan bersama Tapi tak disangka Oscar naik ke bak belakang mobil Dia meminta maaf kepada Jimmy Dan berkata Tuan saya bekerja di peternakan Di luar desa Orang itu bukan saja Tidak memberi upah Bahkan makanan Dan air juga tidak dikasih Selama 3 hari saya disana Sekarang sekujur badan saya kotor Dan bau Karena itu saya tidak ingin mengotor pickup anda Jimmy meminta Oscar Untuk duduk di kursi depan Tapi Oscar berulang kali Meminta maaf dan menolaknya Sampai Jimmy dengan tegas Mengatakan kepadanya Tidak perlu minta maaf Atas nasib yang kamu alami disana Apalagi anda telah bekerja keras Jadi anda tidak perlu malu Akhirnya Oscar duduk di kursi depan Dia menunjukkan tangannya yang kotor Dan kasar pada Jimmy Membuktikan kalau dia memang punya pekerjaan Keduanya pergi ke restoran Cepat saji Jimmy bertanya pada Oscar Mau makan apa Oscar mengambil rasa rio Dan 16 sen dari kantongnya Sambil mengatakan bahwa Sisa uangnya hanya segitu Tidak bisa membeli terlalu banyak Ah apa dia benar-benar berpikir Bahwa aku akan memintanya untuk membayar Kumam Jimmy Jimmy memberi paket burger ekstra Untuk Oscar Dan Oscar menikmatinya Di dalam mobil Dan meminta pisau Dia memotong burger itu menjadi dua bagian Dan ingin membaginya dengan Jimmy Oscar menanyakan nama Jimmy Dan memujinya karena memiliki mobil yang bagus Jimmy menceritakan Bahwa itu pick up dari almarhum ayahnya Sementara Oscar memberitahu Jimmy Dia berasal dari Meksiko Dan bekerja di Amerika Serikat Mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ayahnya Oscar kemudian berkata Orang tuamu pasti orangnya sangat baik Lalu Jimmy memperlihatkan foto Dan berita kematian almarhum ayahnya Dan apa yang terjadi selanjutnya Membuat Jimmy merasa terkejut sekaligus bahagia Oscar terperanjat Seketika setelah melihat foto itu Lalu menutup matanya Dan berdoa Sambil meneteskan air mata Dia mengambil foto ayah Jimmy Dan berkata Tuan, saya kenal orang ini Ternyata putri Oscar Mengalami cacat serius saat lahir Menderita penyakit degeneratif Dan sangat membutuhkan banyak obat khusus Untuk tidak mampu ia beli Karena obat itu tidak bisa ditemukan di Meksiko Oscar terpaksa menyelinap ke Amerika Serikat Bekerja sambil mencari obat-obatan itu Untuk putrinya Saat itu Toko obat milik orang tua Jimmy Memberi Oscar obat Yang sangat diputuhkannya Untuk menyelamatkan putrinya Namun Putri Oscar meninggal Sekitar 10 tahun yang lalu Orang tua Anda baik hati Kami tidak akan pernah melupakannya Mendiang istri saya Pernah berbicara Kepada saya tentang cara Membalas kebaikan ayah Anda Kata Oscar Dan Jimmy berkata Sambil menarik nafas Dunia ini benar-benar sempit Dan unik Tadi sangka Kami benar-benar bertemu Pada saat yang sangat kebetulan itu Terima kasih dunia Atas keberadaan aku dan kau Terakhir Dia juga Membagikan pesan yang sering dikatakan Ayahnya Kejujuran adalah Hadiah yang sangat mahal Jangan pernah mengharapkannya Dari orang-orang murahan Ini kutipan dari kata-kata Warren Buffett Mengetahui bahwa Orang yang baik hati itu Telah tiada Membuat Oscar Merasa sangat sedih Karena belum sempat Membalas budinya Sementara itu Jimmy menghibur Oscar Sambil berkata Orang tuaku percaya Bahwa Anda Memang orang yang benar-benar Membutuhkan bantuan ketika itu Mereka tidak akan meminta Balas budi dari Anda Anda telah membantu saya Membersihkan rumah kontrakan Yang ditinggalkan oleh orang tuaku Dan itu adalah Balasan budi Anda Untuk mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan Oleh Allah SWT Bantu channel kami Dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax